Nah, good people, sepeda motor milik petugas kebersihan, right, digondol paling. Waduh, lain kali harus soh spada ya. Kalau bisa, dikasih kunci dobel, biar aman. Kalau jalanan masih sepi gini, mending parkir motor di tempat yang aman deh, good people. Kalau bisa, pasang juga kunci ganda agar lebih aman. Duh, siapa tuh dua orang celingak-celinguk. Masih pagi lagi kondisinya. Waduh, maling motor, guys. Cepet banget lagi beraksinya. Raib deh itu motor. Hanya dalam hitungan detik, kedua pelaku langsung kabur membawa sepeda motor korban yang merupakan seorang petugas kebersihan jalan kota Medan saat sedang menyapu jalanan. Jadi dari rumah jam lima. Kerja. Ditaruh kereta di jurnalis. Itu, kakak nyapu lah ke Birman. Jadi siap nyapu ke Birman, kakak masuk Agus Salim, nyapu lorong. Seperti biasa, kakak bawa lah kereta. Kakak kunci setang juga. Karena dua tumpuk, enggak kakak kunci ganda. Seperti biasa. Pertama kali kakak tengok ke belakang, masih ada. Kedua kalinya, udah enggak ada. Saat ini korban sudah membuat laporan kehilangan ke Polsek Medan Baru. Ayo Pak Pol, tindak lanjuti laporannya. Terus cepat ditangkep deh pelakunya. Lain kali harus lebih hati-hati lagi ya good people. Yono Sya Putra melaporkan untuk NET.